Terhitung sejak bulan Juli tahun 2021 lalu, pemerintah secara resmi mulai pemberian vaksin COVID-19 bagi pelajar usia 12 sampai dengan 17 tahun. Hingga saat ini vaksin bagi pelajar ini terus digencarkan guna untuk mengantisipasi dampak buruk infeksi virus ini dan untuk mempercepat terbentuknya ketahanan kelompok di kalangan pelajar. Sejalan dengan hal tersebut, pihak sekolah menengah pertama negeri 4 kota Baikumbu kembali menggelar acara vaksin dosis pertama dan kedua untuk peserta didik yang ada di sekolah tersabun. Hingga saat ini dari 912 siswa yang ada, 110 orang belum memenuhi syarat untuk divaksin karena masih berumur di bawah 12 tahun. Dari total 802 siswa penerima vaksin, sebanyak 88 persen di antaranya sudah mendapatkan vaksin dosis pertama dan 60 persen untuk dosis kedua. Hal ini sudah melampaui target dari dinas pendidikan yakni 70 persen dari total sasaran siswa penerima vaksin. Untuk sekolah kita yang jumlah siswa yang vaksin itu sudah mencapai lebih target sebenarnya, target dari dinas pendidikan adalah 70 persen. Kita sudah mencapai 88 persen, kemana saya nggak ingat, lebih dari itu untuk vaksin pertama dan vaksin kedua itu sudah mencapai 60 persen. Yang vaksin kedua ini ada hari ini itu ada yang vaksin sebanyak 116 orang. Meskipun tingkat pencapaian vaksinasi sudah cukup tinggi, pihak sekolah masih terus melakukan upaya sosialisasi khususnya kepada orang tua yang belum memberikan izin bagi anaknya untuk divaksin. Pada kegiatan vaksin kali ini tidak hanya diikuti oleh 116 pelajar SMP Negeri 4, tetapi juga diikuti oleh masyarakat umum dan beberapa orang siswa sekolah dasar yang ada di kecamatan Payakumbu Barat. Dari Kota Payakumbu, Tim Liputan, DNI TV Terima kasih telah menonton!